Motor odanya 3 Yes, teman-teman, ini adalah Piaggio MP3 Bukannya sombong ya, yang ini Yang ini, sama yang itu tuh Udah pernah saya cobain sebelumnya Nah, ini adalah Piaggio MP3 300 SPI Model terbaru yang dikenalkan di Eikmah Tahun 2021 atau 2022 ya Kalau nggak salah, ingat Dan kali ini dijual di Indonesia dengan harga Rp330.000.000.000 Nah, dengan harga yang mahal itu apa sih yang ditawarkan sama motor ini Kita akan cari tahu selengkapnya di Fakta menarik dari Piaggio MP3 Berikut ini Fakta yang menarik pertama Ini adalah Piaggio MP3 yang Paling raping dari keluarga MP3 Yang sebelum-sebelumnya yang pernah masuk ke Indonesia juga Mulai dari MP3 300 Yurban Lalu MP3 500 Bisnis MP3 500 SPI Dan yang sekarang adalah MP3 300 SPI Secara total ukuran panjangnya ini Adalah 2000 mm atau 2 meter Lalu dia punya lebar Body di 800 mm Dengan tinggi jok 780 meter Joknya ini Kelihatan rendah ya Cuman Kok kayaknya saya duduk Itu kaki agak jijit Nah, kita akan cari tahu nanti di bagian berikutnya Dan bobotnya ini Lumayan berasa Yaitu mencapai 225 kg Untuk bobot Siap jalan Artinya Sudah ada bensin Sudah ada Mesin terisi oli Dan Fluida-fluida lainnya Seperti minyak rem Dan peningin radiator Dan dengan dimensi yang lebih ringkas Motor ini Percaya yang gak percaya Cukup lincah Untuk digunakan di dalam perkotaan Dengan kondisi yang Cenderung padat Kalau udah macet banget Ya udah pasrah Jangan mencoba-coba untuk nyelip-nyelip Karena Begitu setang masuk Salah satu rodanya itu Pasti akan Nyinggol Entah trotor Ataupun ke bumper mobil orang Jadi Bisa Bermanufur Tapi tetap harus Fakta menarik yang kedua Adalah Dia punya mekanisme Gerak ronda Di depan yang Unik Jadi kita intermezzo dulu Untuk motor yang punya Roda 2 di depan itu Gak cuman Piaggio MP3 aja Tapi ada Kimco Kalau gak salah Namanya Kimco CV3 Lalu ada Yamaha Tri City Dan Piuso Metropolis Yang unik tuh Dari mekanisme gerak Piaggio MP3 adalah Dia menawarkan Sensasi riding Seperti halnya Kita mengendari Motor roda 2 Yang biasa ya Kayak motor metrik Biasa itu Sensasi ridingnya Persis Karena Roda depan ini Bergerak independent Jadi dan bergerak Naik turun masing-masing Gak yang bener-bener kekunci Kayak Contohnya kayak Chan M Dia kan roda depannya tuh Kaku ya Kayak mobil ya Bener-bener begini Dan gak bisa miring Nah kalau ini Dia bandnya aja Pake ban motor Dan bisa bergerak miring Jadi Sama-sama miring Jadi feelingnya itu Kita yang mengendarai Kita akan terasa Seperti mengendarai Motor roda 2 biasa Ini karena Tiap roda depan Bergerak secara independen Dengan batang Steering masing-masing Dan kedua batang tersebut Terhubung dengan Steering utama Di rangka lewat Empat lengan Yang disebut Paralelogram Susah nyebut ya Yang dipasang secara paralel Nah paralelogramnya Bisa kalian lihat disini nih Ada empat Jadi kayak Ini apa ya Kayak castingan Aluminium gitu Ada empat Yang berguna juga Untuk memperkuat Struktur rangka Di mekanisme gerak Roda depannya ini Nah Sistem rangka Dan semua komponen Yang ada di roda depan Dari Piagio MP3 ini Disebut dengan Articulated quadrilateral Yang dipatenkan Sama Piagio Sudut kemiringan roda depan Yang bisa dilakukan Oleh mekanisme geraknya ini Sebanyak 40 derajat Jadi bisa Motor rebah Sampai 40 derajat Dan itu udah Miring banget Kemudian Dia punya sistem pengunci unik Yang bentuknya itu Kayak semacam Air mancur ya Bisa dilihat di bagian sini Nah Ini adalah sistem pengunci nya Maka kalian bisa lihat Saat ini Motor bisa Diparkir dengan posisi miring Dan setang dibelotin kanan Dan gak ambruk Itu adalah fungsi dari Pengunci yang disebut HASS Hot assist system Jadi mekanisme ini Berguna ketika Kita parkir Tinggal di kunci aja HASS nya Ataupun ketika Kita berhenti di lampu merah Sehingga kaki gak perlu Turun untuk menahan motor Fitur HASS ini sendiri Bisa diaktifkan Ketika motor Sudah melaju Dengan kecepatan Kurang dari 15 km per jam Jadi menjelang lampu merah Sudah bisa langsung di lock Dengan ciri-ciri Indikator di speedometer Sudah menyala oran Dan ketika di lampu merah Kalian akan melanjutkan jalan Tidak perlu rilis manual Dengan putar gas nya aja Maka HASS nya akan Rilis secara otomatis Di ikuti bunyi beep Dua kali Waktu berikutnya Dia punya traksi Yang sangat kuat Teman-teman Mau di kondisi Jalanan basah Ataupun kering Sama enaknya Dan Sama pedenya Untuk dipakai Buat nikung-nikung Karena Dia punya dua roda depan Berbeda dengan motor Roda tiga Yang buat Komersial Dia punya roda duanya Di belakang Sebenarnya depannya Cuma satu Itu untuk beban Nah motor ini kan Tidak untuk membawa barang ya Jadi adalah motor buat penumpang Dan kenapa motor ini disebut Punya traksi yang sangat kuat Logikanya Ketika Satu roda di depan ini Kehilangan traksi Ataupun slip Masih ada satu roda Yang menahan motornya Dan pada akhirnya Motor ini Tidak akan ada Gejala slip Di bagian depan Dan untuk bagian belakangnya Juga sudah diantisipasi Dengan hadirnya ASR Atau anti-slip regulation Itu semacam Traction controlnya Dari Piagio Dan enaknya Dua roda depannya Dia membuat Pengereman jadi lebih efektif Karena ketika Kita melakukan pengereman Sangat kuat Bobot dari motor Dan juga pengendaranya itu Langsung bertubuh Ke bagian depan Nah dengan dua roda di depan Daya cakram yang Lebih kuat Dan lebih besar Pada akhirnya Jarak pengereman juga Akan lebih pendek Ketimbang Motor konvensional Nah di Piagio MP3 300 HP ini Di tiap roda nya Sudah dilengkapi Dengan rem cakram Dan ini Sudah dibekali juga Dengan teknologi ABS Di ketiga roda nya Jadi ini ABS Tiga channel Dan kitar jika ABS nya Itu halus banget Dan kalau bicara Handling Secara umumnya Di bagian roda depan ini Memang Ketika melakukan jalanan rusak Ini sangat berasa Karena kan tiap roda ini kan Mendapatkan kinerja Suspensinya masing-masing Di saat satu roda ini Mendapatkan lubang yang dalam Dan sementara yang satunya ini Dapatkan jalanan yang mulus Dia akan terasa getaran Sama di bagian setang Seperti bagian kiri dan kanan Jadi setang nya itu agak-agak Getar Lari-lari gitu ya Tapi gak parah banget sih Karena masih bisa dikontrol dengan baik Ketika sudah bertemu jalan aspal yang mulus Ini enak banget Motor terasa stabil Dan kayak ngayun aja itu Gak ada gejala getar sama sekali Di bagian setang Ataupun juga di bagian suspensi belakangnya Dan secara handling ini Motor juga terhitung ringan Untuk bermanuver Memang kalian pastinya Akan butuh waktu Untuk beradaptasi Dengan adanya Dua buah roda di bagian depan Tapi karena motor ini Menawarkan feeling berkendara Seperti bawa motor biasa Kayaknya gak butuh waktu lama Untuk bisa mendapatkan Sensasi berkendara Dari Piaggio MP3 300 HP ini Cuman memang Untuk karakter suspensi Di bagian depan ini Terasa tuh Rasanya itu Kayak keras ya Dan kita dipakai rem mendadak pun Dia gak ada gejala dive Ataupun Tenggelamnya sama sekali Minim banget Kalau menurut saya Memang karakter suspensi depan ini Dibuat kaku Karena memang bobot Di bagian depan motor ini Sangat berat Karena banyak mekanisme Gerak rodanya Di atas-atas sini Ada banyak-banyak besinya Kemudian untuk suspensi belakang Yang saya rasa ini Justru malah sangat empuk Karena di bagian belakang ini Ada setelan preload Dan ketika dipakai berboncengan Untuk di posisi preload Bawaan pabriknya Terasa mengayun Ketika melewati posisi tidur Jadi kalau memang terlalu empuk Bisa disetting Dan ketika settingan sok belakang juga Terasa pas Maka motor Tidak ada gejala mengayun Sama sekali Walaupun dipakai menikmati Dengan gerakan yang sangat cepat Dan yang unik Dia punya rem Di bagian kaki Berupa pedal Seperti Vespa 2 Takjaman dulu Nah Pedal ini terhubung dengan Rem belakang Yang bisa digunakan Kalau kalian berhenti Di lampu merah Dengan kondisi jalan Yang menanjak Ataupun menurun Jadi gak usah Tarik handle rem Cukup injak pedalnya aja Motor sudah sepuluh nanti Atau Kalau memang Kalau pemerahnya lama Tinggal tarik rem parkirnya aja Ngomong-ngomongin handling Jadi sekalian aja Ke riding position ya Ini adalah posisi duduk Dari Piaggio MP3 300 Buat saya Dengan postur 172 cm Ini kalau duduknya Mentok ke belakang Yang dari ke lumbar support ini Kelasan dan tuang ekor Ini pewe banget Tapi kaki Tuh Agak ngejinjit ya Tapi kan ada sistem pengunci Cuman Ada beberapa saat Ketika kalian gak butuh Sistem pengunci nya aktif Jadi Emang kaki Enaknya buat turun Seperti lagi Ngantrik Mau putar balik Kayaknya mendingan kaki turun aja Ketimbang kalian Pakai sistem pengunci nya Area pijakan kaki Ini sebenarnya Gak terlalu Lebar ya Tapi buat ukuran sepatu Ukuran 4-4 ini cukupan Tapi Yang sebahkan ini agak Kurang nyaman Karena ada pedal nya ini Jadi mau diselonjuran begini Itu ngeganjel Dan ini gak bisa Selonjuran banget Kayak motor-motor Matic lain Mentok-mentoknya Segini doang Terus Setangnya ini lebar Dan ini punya sudut Yang arah lukannya Ke arah pengendara banget Bandul nya juga tebel Dan ini Posisi setang juga terasa rendah Dengan posisi duduk Feeling nya tuh Sama kayak Piaggio Group lain Model nya Kayak di Medley Di Vespa Ini persis banget Terasa tinggi Jadi lebih commanding Untuk melihat Ke arah depan Apalagi wind shield nya Juga agak kentang Gak terlalu tinggi Dia juga gak terlalu pendek Tapi segini aja Dan Menghalau angin Tapi bagian dada atas Sama bahu ini masih Kena Masih berasa angin Dari arah depan Nah joknya Joknya empuk banget Dan dia lebar Apalagi duduknya Sampai mundur ke arah belakang Untuk pembonceng juga Wih Di boncengnya juga enak sih Pake ini Nah Lebih tinggi Dan pastinya juga Pandangan ke arah depan Juga lebih luas Faktor berikutnya adalah Dia pake mesin generasi terbaru Yaitu HPE High Performance Engine Berbeda dengan Piaggio MP3 300 Urban Yang pernah saya coba Dulu Yang berbasis mesin Teknologi kuasar Nah di motor ini Dengan mesin HPE Ini perubahannya berasa banget Dia respon mesinnya Juga lebih sigap Dengan Ideal di sekitar 1700 sampai 1800 RPM Dan di gas Dia akan langsung Mental Ke 3000 RPM Dan koplingnya ini Langsung nyangkut Dan motor langsung Berakselerasi Yang mana dia punya Putaran mesin ini Kuat dari putaran bawah Tengah sampai atas Dan ini mesinnya Berkarakter overpore Yaitu ukuran piston Lebih besar dibandingkan Langkah pistonnya Mesin yang dipake ini Berkubikasi 278 cc SOAC 4K tube Dengan peningin sairan Dan posisi radiatornya Gak ada di bagian kanan Tapi di bagian depan Atau di belakang roda depan ini Supaya bisa menangkap Angin lebih banyak Tenaga maksimalnya Di angka 26,5 PS Pada 7750 RPM Dan torsi Sebesar 26,1 Nm Di 6250 RPM Nah Ukuran pistonnya sendiri Dia pake 75 mm Dengan langkah piston 63 mm Dan sejauh ini Saya pake Memang dia Karakter mesinnya Enak banget Buat cruising Terutama di kecepatannya Agak tinggi Di 80 km per jam Lebih RPM nya itu Bermain di angka 5000 sampai 7000 RPM Dan Tidak ada getaran Sama sekali Bahkan sampai saat ini Tidak ada Gejala gerdek Yang saya rasakan Jadi memang Improve dari mesin SP ini Dibandingkan Mesin kuasar Ini berasa banget Cuman memang Minusnya Motor ini Tidak ada Cruise control Jadi ketika dipake Turing Jalan balik yang kosong Tangan kalian tetap harus Menahan gas Kalo ada cruise control Kayaknya bakar lebih asik Turing pake Piaju MP3 300 HPE Walaupun dia punya Pasitas mesin yang lumayan besar 278 cc Dia punya konsumsi Bahan bakar Yang terhitung irit Saya pake Octane 92 Capkerang Ini mencatatkan Angka Di 25 km Per 1 liter nya Sementara dari Speedometer Menampilkan Angka konsumsi Bahan bakar Di 29,5 km Per liter Sedangkan Klaim pabrikan Dari Piajio Mengatakan Konsumsi bahan bakarnya Mencapai 31,25 km Per liter Tidak jauh beda Karena motor ini Saya pake Kemarin berboncengan Lewat jalan puncak Yang pastinya Butuh tenaga Dan sering buka gas Lalu Arah pulang juga Kena macet juga Dan akan Menyeget Bensin lebih banyak Dalam kondisi tersebut Fakta berikutnya Dia punya fitur Yang terhitung banyak Yalah Harganya 30 juta Masa fiturnya Gak ada Kita mulai dari Perlampuan Jadi Lampu-lampunya ini Sudah Full LED Lampu sen Lampu belakang Cuma lampu depannya Masih bola Masih bola Di kiri dan kanan Salah satunya Menyala sebagai Lampu jauh Dan ketika Di Pass beam Akan nyala dua-duanya Sebagai lampu jauh Di lampu di dekat Tapi ketika Di aktifkan Lampu jauh aja Hanya salah satu Bola yang akan Menyala Dan di bawah Lampu utama Juga ada LED DRL Dan itu bisa Dipilih Atau diselek Ketika jalan siang Seperti ini Kalian mau Lampu gedenya Nyala Dengan DRL Yang menyardup Atau Lampu gedenya Mati Dan DRL Full nyala Dengan sinar Yang lebih terang Nah ternyata Tinggal Geser tombol-tombol Yang disini nih Lalu ke Arah dashboard Yuk Speedometer Dia mengandalkan Paduan panel meter Digital dan analog Di bagian kiri Dia menampilkan Speedometer Dengan Penunjuk Mil per jam Juga di bagian Sisi dalam Di bawahnya ada Fuel meter Lalu di Atas ini Ada beberapa Indikator Ini banyak banget Yang paling kiri Adalah indikator Bensin Ketika sudah Habis Lalu disebelahnya Ada indikator Gambar kaki Dan ada arah Angin Tanda panah Ini mungkin Kayaknya fitur Yang tidak dimasukkan Ke Biago MP3 Versi Indonesia Lalu ada Tekanan Oli Dan ini ada Indikator untuk Memanas grip Yang tengahnya Untuk Pass beam Untuk lampu jauh Nah ini lampu jauh Sebelahnya Indikator lampu sen Lalu disebelahnya Ada code Code itu Seperti Kayak buat Memparing kunci Kalau saya tidak salah Ini sebelah ini Kosong nih Lalu Sebelahnya lagi Ada check engine Ini ada Indikator ABS Dan ini Indikator ASR Atau traction control Dari Piaggio Lalu di Sebelah kanan Ini ada Takometer Yang menyatu Dengan indikator Suhu mesin Untuk speedometer Dan takometer ini Punya Ukuran yang lumayan gede Jadi ketika Riding bisa dilihat Dengan sangat jelas Nah di bagian tengah layar Ini ada beberapa Indikator Yang paling kiri atas ini Indikator suhu Udara sekitar Lalu jam digital Bagian tengah ini Adalah sisa jarak Yang bisa ditempuh Dengan sisa Bahan bakar Di dalam tanki Lalu bawah ini Adalah trip B Misalnya berubah Jadi trip A Ataupun Jadi Odometer Nah Di bagian tengah ini Selain dari Jarak yang bisa ditempuh Dengan Bahan bakar Dia bisa berubah Menjadi Voltmeter Lalu Kondisi bahan bakar Aktual Kita balik lagi Ke Sisa jarak Yang bisa ditempuh Nah kalau di bagian bawah ini Kita berubah Jadi trip Nah Tengah ini Akan bertambah lagi Informasi Jadi ada Lamanya waktu Berkendara Di trip A Jadi kita udah Riding 315 km Dengan jarak Dengan waktu 10 jam 18 menit Lalu Tekan lagi Ini adalah Kecepatan rata-rata Di trip A Kecepatan maksimal Di trip A Dan balik lagi Voltmeter Konsumsi bahan bakar Aktual Dan konsumsi bahan bakar Rata-rata Di trip A Ini udah Agak berkurang 0,2 km per liter Karena tadi Mesinnya Dinyalain-nyalain Buat proses syuting ini Dan di bawahnya Ini ada 2 tombol Ini fungsinya sama aja Kayak untuk tombol mode Di bagian setang Untuk mengatur Layar di tengah ini Dan di bawah ini Ini adalah indikator khas Lalu ini adalah Indikator DRL Yang sedang dipakai Nah Dan ini saya pakai Indikator DRL-nya Jadi DRL-nya nyala terang Dan di sebelahnya Ada gambar gembok Ini Mekanisme roda depan Sedang terkunci Yaitu Artinya khas lagi aktif Yang ini Untuk rem parkir Dan yang paling kanan adalah Mia Piagio Mia Sistem konektivitas Ala Piagio Yang bisa terhubung dengan smartphone Yang bisa menampilkan Catatan berkendara Waktu service Dan bisa menerima telepon Pesan masuk Dan segala macem Anak kunci masih model Kunci biasa Tapi sudah immobilizer Yang bisa buat Ngebuka tanky bahan bakar Dan juga buat Membuka bagasi Di sebelah kunci kontak Ada gantungan barang Model karabiner Dan dengan kunci seperti ini Lalu Bawanya lagi ada rem parkir Nah Kita naik ke atas sedikit Ini adalah tombol Untuk mengaktifkan Ataupun mematikan ASR Dan ini switch Untuk memilih Lampu DRL yang nalatrang Ataupun lampu gedenya Dan bagasinya Ini lumayan gede Jadi buat kebutuhan touring Ini pas banget Sementara bagian depan ini Ada gundukan yang lumayan gede Ini kayaknya buat Turtle body Supaya gak Menghantam bagasi Tapi untuk helm half-face Ini masih masuk Dengan sisa ruang Di belakang Buat gas ujian Dan Ataupun barang-barang lainnya Seperti toolkit Terus Sudah ada ASR Racing control Rem cakram Di ketiga roda ABS pula Dan Oh iya Lupa Nah Di balik speedometernya Ternyata ada Ruang penyimpanan Dan juga ada USB port Untuk mengisi Daya handphone Ataupun gadget lain Semacam GPS Dan fakta yang terakhir Dia punya harga Yang gak jauh Dari Piaggio MP3 500 SPI Yang terakhir kali Dijual sama Piaggio Indonesia Nah harga motor ini Kan 330 juta Sementara Piaggio MP3 500 SPI Terakhir itu Dilepas di Angka 360 juta Ya beda 30 jutaan lah Tapi Salah satu Yang dikurangin Dari Versi 500 yang terakhir Ke 300 SPI ini Absennya gigi mundur Padahal Di versi 500 Terakhir ada gigi mundurnya Dengan mekanisme gerak Yang pake Dinamo Jadi Memang Gigi mundur untuk Hanya keluar parkir aja Bukan untuk jalan mundur Jarak jauh gitu ya Padahal itu Berguna banget Karena buat ini Motornya juga lumayan berat Ya di area parkir Ngebantu lah Kurang lebih Seperti itu teman-teman Review saya Dan impresi saya Buat Piaggio MP3 300 SPI Yang terbaru dijual oleh PT Piaggio Indonesia Semoga suka videonya Jangan lupa like Subscribe Motofun Indonesia Akun TikTok kita juga Boleh dikasih jempolnya Di like juga Di follow sekalian Motofun Indonesia juga Dan Jangan lupa Mampir-mampir ke website kita Autofun.co.id Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!